Intro Halo semua, jumpa lagi dengan kami di channel Kenko Primadea Channel yang membahas mengenai semua perkakas kebutuhan Anda Oke, di video kali ini saya akan mencoba memperagakan Bagaimana cara memasang skrip di Orbital Sender Ini Orbital Sender Orbital Sender menggunakan PENOMATIC Orbital Sender ini adalah produk Chicago PENOMATIC Dengan seris CP35 Jadi ini serisnya CP35 35 itu ada macam-macam, ada yang 3511, 1012 Di sini saya akan memperagakan sedikit mengenai cara memasangkan skrip, ini namanya skrip Namun sebelum saya melakukannya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Oke teman, di sini sudah ada unit Orbital Sender Sudah ada namanya spare partnya, ini namanya skrip Dan ini ada obeng Ini adanya punch, center punch, cuma center punch ini sudah harusnya ini lurus ini Cuma kita menggunakan ala kadarnya, apa saja yang ada di sekitar yang dapat membantu untuk memasang ini, nah itu yang kita gunakan Sebenarnya kalau untuk di workshop sendiri, sebenarnya sudah banyak harusnya macam-macam Sesuai dengan fungsi untuk penunjang ya, pemasangan skrip ini Cuma di sini saya menunjukkan yang ada di sekitar yang dapat membantu untuk memasangkan ini Oke, mungkin kita lanjut Kita buka skripnya Ini skripnya yang tadinya di sini itu sudah, karena sudah lama ya, sudah usang Kita akan melakukan penghentian yang baru Mungkin dari teman-teman punya keahlian memasang ini Mungkin sudah tidak asing lagi ya Tapi di sini saya sendiri sebenarnya mungkin baru kali ini juga memasang ini, unit ini Jadi kalau Anda sudah mengenal cara pemasangan dan saya memperagakan agak sedikit kesalahan Anda bisa memperbaiki dengan cara komen di video kami ya Biar kita sama-sama berbagi seperti itu Oke, ini adalah skrip untuk vakum Di mana ini perletakannya di sini Nanti di atasnya ini ada pet Nah ini fungsinya sebenarnya untuk apa? Fungsinya untuk menyaring debu Jadi biasanya kalau dalam vakum itu ada debu halus yang masuk Nah ini disedat dari sini Biar debu itu tidak mencar kemana-mana ya Jadi ini pakai skrip ini Jadi untuk debu Ini dipasang ke sini ya Oke, kita akan coba melakukan pemasangan Secara manual ya Seperti ini Kita pasang Memang ini agak sedikit sulit Karena dari skripnya sendiri ini masih terlalu kaku ya Terima kasih telah menonton! Jadi unit ini sendiri memang cukup mudah ya Kalau kita melakukan penggantian skripnya ini Untuk vakum Jadi seperti ini Saya tadi berpikir ini akan sangat lama Karena dari karetnya ini sendiri Ini agak sedikit kaku biasanya Kalau produk masih baru Itu sedikit kaku ya Yang gak taunya mudah Jadi kita memasangkan dari sini dulu Masukkan ini Masukkan ini Masukkan ini Corong yang untuk Dubunya Kemudian dimasukkan kemudian di Masukkan perlahan dari sini Seperti yang tadi di tutorial ya Itu yang dapat saya peragakan ke teman-teman Jika Anda memiliki cara yang lebih cepat Mungkin bisa komen di bawah ini Karena dari saya sendiri memang masih di hitung pemula untuk cara memasang Saya cuma ingin tahu aja Gimana sih cara memasang ini mudah atau sulit Ternyata sangat mudah Bukan mudah lagi Sangat mudah Jadi jika Anda memiliki unit Dari Chicago Penumatic Dan Anda melakukan penggantian Partnya Anda bisa lihat sendiri tadi Sangat mudah untuk melakukan penggantian Oke teman Cukup sekian dulu Video dari saya Jangan lupa Tetaplah di channel kami Like Dan share Sampai jumpa Dan terima kasih